Intro Assalamualaikum Halo mams Halo semuanya Alhamdulillah kembali lagi di channel Tiara Sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku Nah hari ini pun aku mau sharing kembali kegiatan aku di kontrakan ini aku masak menu harian ada 2 menu terburu-buru banget rasanya pagi ini ya bun Oke pertama disini aku tumis bumbu halus yang udah aku haluskan pakai blender disini aku haluskan bawang merah, bawang putih, cabai merah banyak ya kan kemudian kemiri, jahe dan juga lengkuas ini adalah bumbu gulai ayam nah karena ini kan bun aku banyak kali rempah-rempah di rumah ini kayak daun kunyit serai, daun jeruk gitu kan banyak banget aku bun di rumah daun salam jadi kayaknya aku sering jadinya bikin gulailah begini ya semalam kan bikin gulai ikan ilah hari ini bikin gulai ayam ini ayamnya udah aku rebus dulu tadi sebentar soalnya biar yang hilangin gitu bun darahnya tapi ini kayaknya gak muat ya untuk kualinya jadi mau aku pindahkan aja dengan kuali yang agak sedang gitu ya bun ya dan karena memang aku kan belakangan ini tenggorokan aku tuh gak enak kayaknya kurang gitu bun kalau aku makan yang goreng-gorengan makanya aku pilih untuk makanan yang berkuah aja biar enak gitu ya bun tenggorokan aku nah gimana nih bun kabarnya disana semuanya aku doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat bahagia selalu dan juga dilancarkan rezekinya ya bun amin 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 ya Allah oke bun ini aku sambilan lagi kan soalnya kali ini buru-buru banget sih aku bun soalnya ini udah jadwalnya Abi Fatihah tuh udah mau berangkat kerja jadi itu tadi aku mau bikin bumbu gula itu kayak kurang lengkap bun bumbunya makanya tadi aku ke pajak jadi kayak sampai ke rumah tuh jadi cepet-cepet mau masak ya dan ini bumbu gulanya aku kasih garam gula sama kaldu ayam dan juga aku pakai santan kara sebungkus aja ya ini aku tumis bawang merah, bawang putih cabai merah sama cabai rawit tadi lewat di pajak itu Abi Fatihah selera banget bunda ada genjer genjernya tuh seger banget masih muda-muda belilah mie genjernya mie katanya yaudahlah beli genjernya ya kan untuk tambah-tambahan menu harian kali ini ya bun ya jadi ada sayurannya juga ada proteinnya juga nah itu aku bikinnya agak banyak bun sengaja disini aku bikinnya agak banyak untuk gulai ayamnya biar bisa sampai nanti malam ya jadi ini untuk pagi siang dan malam gulai ayamnya nah tengok labun ini genjernya cantik kali makanya Abi Fatihah selera tadi tengok dipajakkan udah lama juga kita gak makan genjernya dari kemarin kan seringnya makan kangkung ya kan kangkung sama tumisan sayuran yang campur-campur pakai wortel jadi kalau genjer ini sih gak apa-apa kalau dibeli tadi karena kan genjernya masak agak cepat ya bun ya tapi kalau tadi kalau dibeli wortel mungkin agak lama kalau genjernya kan cepat gitu layunya sama kayak bayam sama kayak kangkung gak boleh lama-lama 3 menit 5 menit udah matang ya bun kayaknya untuk gulai ayamnya ini udah masak ya bun ya udah mendidih juga santannya langsung aja aku fokus ke genjernya ini biar cepat masak semuanya ini jangan lupa juga walaupun aku lagi itu buru-buru jangan lupa kasih garam gula dan juga sedikit kaldu ayam kasih air sedikit demi sedikit dan langsung aja disini aku aduk-aduk semuanya sampai tercampur merata dan sampai benar-benar layu ya bun jadi kan aku semalam ada cerita selain aku masak gula ikan nila aku juga ada beli ayam yang baru-baru aku beli gitu kan bun untuk besok harinya nah inilah bun besok harinya aku beli ayam gitu semalam sekilo setengah karena ayam tuh murah banget bun di kota Medan yang lagi murahnya 26.000 sekilonya makanya aku bagi dua yang satu bikin untuk gulai ayam ini yang satu lagi aku bikin nanti nugget ayam insyaallah oke udah jadi alhamdulillah bunda dua menu harian kita di rumah kayaknya aku rasa seneng banget ya bun bisa bikin bumbu sendiri bumbu gulai rupanya pandai juga aku bikin bumbu gulai bumbu sendiri aku kira gak pandai ya kata Abifatihah enak dan tadi ayah aku juga datang bukan datang sih setiap hari datang ya ayah ya jemput anak sekolah ayah juga katanya tadi enak kali loh tiara masakan tiara ini kata ayah gitu karena kan aku suka melebihkan ya bun kalau masakan di rumah melebihkan itu karena setiap hari ayah kan antar jemput anak sekolah jadi kalau bisa ayah itu makan siangnya itu di rumah aku aja cuman kadang-kadang ayah mau kadang-kadang gak mau karena gitu gak pedi ayah makan sendiri di rumah aku ya bun soalnya gak ada mama gak ikut gitu tapi aku paksa gitu kadang bun ayah makan gitu ayah makan dulu baru jemput ke si Fatiha gitu lah aku bilang ya bun ya gitulah pokoknya doakan semoga secepatnya aku bisa beli motor ya bun ya aku gak tau rezekinya gimana nanti kalau aku bilang beli cash eh rupanya nanti aku belinya nyicil nanti kalau aku bilangnya beli nyicil rupanya aku beli cash aku gak tau jadi aku tunggu aja rezeki dari Allah ya bun kalau bisa dibilang ngumpul ya lagi ngumpul semoga secepatnya lah penuh duitnya ya kan bisa beli motor dengan cash kalau misalnya sih belinya cash ya bun soalnya kayak kepikiran banget kalau cicilan itu loh sebulan itu cepet loh bun rasanya gak gak lama sebulan itu cepet tiba-tiba udah nyicil tiba-tiba udah bericilan aja gitu pokoknya ya ini aku tak kemana-mana baca cerita ya baru udah aktivitas malam aja nih gak terasa beres-beres sebelum tidur aku beresin kamar sampai ke depan juga alhamdulillah untuk kamar anak diberesin kakak fatiha sama kanza mereka happy banget bisa bantuin aku cuman tipenya ini kakak fatiha tuh ini bun tipe anaknya ini gak suka di video-videoin gitu ketika beres-beres apa sih dipoto-foto di video-videoin gitu kakak fatiha ya dia gak suka tuh eksis di kamera tapi kalau adek-adeknya suka banget eksis di kamera dipotoin lah video lami kerja lami video kami gitu kalau kanza sama jafira ya bun kalau kakak fatiha tuh rajin tapi gak mau direkam-rekam sama uminya jadi akhirnya aku gak sempat ngerekam jadi aku sempat rekamnya di ruang tamu sama di sini ya di depannya sama kamar juga nah cerita soal motor tadi sebenarnya mama sama ayah tuh kurang setuju bunda kalau aku kredit-kredit motor karena takut ngebebankan gitu ya kalau bisa sabar dulu kata mama biarkan ayah aja duluin jemput tapi kita gak tau rejeki ya kumpul-kumpul aja dulu kata mak sama ayahnya aku tuh orangnya lebih suka dengar saran orang tua ya bun karena menurut aku saran dan doa mereka tuh kayak berpengaruh bun kehidupan aku walaupun aku udah nikah ya kayak terpengaruh gitu bun apa yang mereka bilang aku iakan apa yang mereka larang gitu gak boleh ya aku kerjakan gitu kayak terpengaruh lah bun doa orang tua saran orang tua apa yang di apa yang di nasihatin orang tua tuh kayak terpengaruh gitu bun ke dalam kehidupan aku ya ya semoga sehat-sehat lah sama ayah ya bun semoga sehat selalu orang tua kita semuanya ya amin amin ya Allah oke lanjut lagi ke kamar ini kalau aku lihat ya bun aku naikkan apa namanya tilamnya ini ya atau kasurnya jadi teringat kontrakan lama ya bun kontrakan lama yang kamarnya satu tuh kayaknya kita ribet banget sama suami ya sama Bifatihah mau tidur itu naik apa naikkan dulu turunkan dulu kasurnya bersihkan dulu tidur lawak bersamaan bercampur disitu sepeda motor sepeda kanja kayak aduh kayak kita tuh disini sekarang bersyukur banget punya kamar sendiri biasanya kan kalau dulu begabung gitu ya bun ya ruang tamu tidur di ruang tamu dulu ya di kontrakan lama yang sering nonton video aku udah tau lah ya kayak mana keadaan kontrakan lama kalau udah malam gitu penuh banget ada kasur ada sofa kemudian ada sepeda motor ada sepeda kanja ya Allah Tuhan kayak gudang lah gitu ya tapi sih Alhamdulillah Allah menemukan kita dengan kontrakan yang ini jadi ada ruang privasi gitu ya bun untuk umi abinya ini kemarin ada yang komen bun gak apa-apa di lantai gitu ya gak apa-apa sih bun ya gimana bun muat gak sih eh sebentarnya muat ya bun tapi belakangan ini kok kayak kita sempit-sempitan gitu aku sama suami tidurnya kayak makin udah ngembang kita badannya sekarang kayak udah makin gemuk ya Allah ya aku merasa kok kayak makin gemuk ya kita berdua ya bi ya kayak makin buncit berdua juga sih sebenarnya tapi gak apa-apa ada pindah kasur begini aja udah syukur banget ya bun bisa tidur dengan tenang gak kena hujan dikasih tempat tinggal tempat berteduh itu yang bersih dan juga nyaman ya jadi syukurin aja apa yang dikasih Allah dan Alhamdulillah bunda udah jadi untuk kamarnya udah bersih kembali nah seperti inilah kira-kira untuk kamar yang pertama kamar yang kedua gak aku rekam lah ya bun ya kalau mau lihat kayaknya ada di video-video sebelumnya nah ini meja makan ada disini kan meja makan untuk disinilah bun nah itulah ketahuan ada tempat kain setrikaan numpuk ya bun ya itu yang jarang aku ikut sebelah situ karena nampak tumpukan tumpukan kain yang aku tak kapan gosok bajunya cuma nyecil-nyecil aja ya oke lah bun jadi kayaknya sampai disini dulu video aku ya semoga bermanfaat semoga terhibut semangat beres-beres insyaallah kita jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum terima kasih dah selamat menikmati selamat menikmati